Oke, meskipun sudah menjadi seorang ayah, Riki Harun ini masih memperhatikan penampilannya. Nah, seperti apa gaya berbusana favoritnya? Langsung kita lihat. Meski telah menikah dan memiliki satu orang anak, penampilan Riki Harun tidak mengalami perubahan yang signifikan. Seperti yang biasa kita lihat, Riki kerap bergaya kasual dalam setiap penampilan. Lalu sebenarnya, adakah perubahan yang dilakukannya setelah ia menikah? Waktu sebelum menikah, gue kasual biasa ya. Terus pas gue nikah, gue mencoba untuk pakai kemeja, pakai polo shirt gitu. Tapi akhirnya kesininya jadi berubah lagi, jadi pakaian-pakaian anak muda gitu. Gue sama bini gue juga kayak gitu. Nyamannya kayak gitu, paksa-paksain pakai polo shirt setiap hari, pakai kemeja gitu. Kayaknya kok terlalu rapih, kayaknya nggak enak gitu. Kasual aja sih streetwear kalau gue ya, karena apa ya, gue juga kebanyakan kan syuting setiap hari. Jadi pakaiannya kasual aja, jangan pendek, sama kaos udah cukup gitu. Kecuali kalau kita mau pergi oke lah, pakai tanah panjang, pakai jaket. Gue memperhatikan penampilan tapi nggak sebegitunya gitu. Jadi yang enak gue pakai, ya gue pakai gitu. Entah itu gambar apa, atau tulisan apa. Yang penting di badan gue enak gitu, nyaman gue pakai. Untuk menunjang penampilannya, Rigi kerap menggunakan fashion item tertentu. Lalu fashion item apa yang menjadi favoritnya? Gue pasti jam, jam dan gelang. Jam dan gelang gitu, kalau nggak dipakai tangan tuh kayaknya kosong gitu, kayak nggak enak gitu. Sama tas, tas pinggang, kalau nggak tas, tas lempang. Gue lebih suka kaos dan sweater sih. Rambut mah, nggak biasa aja, begini aja gitu. Buat kalian-kalian khususnya cowok yang sibuk, yang banyak kerjaan, yang kurang paham dengan fashion atau pakaian sehari-hari. Yang penting kalian nyaman pakenya, membuat diri kalian pede dan merasa diri kalian keren gitu, yaudah pakai aja gitu. Jadi diri kalian sendiri gitu. Jadi nggak usah dengerin kata orang lah, yang penting lo enak. Pakainya, yaudah lo pakai. Nah, itu tadi penampilan dari Riki Harun yang tetap terlihat muda dan fashionable meski telah menikah. Semoga bisa menjadi inspirasi ya, good people. Tips yang bagus dari Kirun, Riki Harun. Supaya nggak terasa kosong pakai banyak aksesoris. Kosongan di hati. Susah itu, Maya.